Surat Al-Baqarah masih menjelaskan yaitu Nabi Allah Ibrahim AS dan Nabi Allah Ismail AS setelah beliau beres membangun Baitullah beliau berdoa kepada Allah Rabbana taqabbal minna innaka andas sami'ul ali ini adalah doa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail AS jadi para awliya-awliya Allah para kekasih-kekasih Allah mereka selalu memohon kepada Allah merasa dirinya butuh kepada Allah itulah sifat para kekasih Allah yang mana keuntungan daripada berdoa disabdakan oleh Rasulullah SAW apa keuntungan daripada berdoa Rasulullah SAW innal abda la yukhti'uhu minad du'ai ihda thalathin imma thanbun yugfaru lahu wa imma khairun yu'ajjalu lahu wa imma khairun yuddakharu lahu Rasulullah SAW sesungguhnya seorang hamba la yukhti'uhu tidaklah menyalahi kepadanya minad du'ai dari du'a apa ihda thalathin satu dari tiga artinya orang yang berdoa mereka akan mendapatkan salah satu dari tiga perkara ini yang pertama imma thanbun yugfaru lahu yang pertama adalah dosa yang diampuni oleh Allah SWT amin jadi kerja manu loba dosa sing getol nga doa sing getol nga doa tong bosen sing minang nyuhunkan ke Allah biar sering berdoa kepada Allah yang pertama imma thanbun yugfaru lahu anda kalanya mendapatkan ampunan dosa dengan berkah berdoa berdoa ya minimal jangan kosong ya tiap hari tiap ba'dal sholat lima waktu harus diisi dengan doa doa nanti anak-anak bangun bangun aduh maa iya mah purum wai ha jangan warag kayak di alam kubur heisna kumang ngaji purum menang naon atau ngaji purum wai maa sing semangat sing semangat lebar ilmu ya ilmu telah lebar amun orang itu menang ilmu rugi rugi di dunia rugi di akhirat mungkin bangun bangun jangan tidur duduknya yang benar tegak duduknya tegak jadi orang yang berdoa dia akan mendapatkan salah satu dari tiga per cara yang pertama dosa yang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin dia akan meraih ampunan Allah dengan berkah berdoa ya yang kedua wa imma khairun yu'ajjalulahu dan ada kalanya kebaikan yang disegerakan oleh Allah ya kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah sekarang di dunia maka rajinlah berdoa ya rajin berdoa kepada Allah meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang ketiga ada kalanya kebaikan yang Allah simpan untuknya kelak di akhir akhirat jadi ayah di kontanan ayah Allah di dunia ayah disimpan ke Allah disiapkan ke Allah ke akhirat ya keresah ketika 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 tidak berdoa tidak berdoa tidak berdoa tidak berdoa tidak berdoa tidak berdoa ke Agusti Allah hati anak-anak hati tidak jangan tidur terus jangan ngantuk terus ya semangat ngajinya jadi orang-seorang yang berdoa dia tidak akan lewati dari doa tersebut salah satu dari tiga perkara yang pertama dosa yang diampuni yang kedua kebaikan yang dikontankan oleh Allah disegerakan sekarang di dunia ketiga kebaikan yang Allah simpan untuknya kelak di akhir dimana orang disiapkan ke akhirat disiapkan ke akhirat ke Allah subhanahu wa ta'ala ini berkah apa doa maka jangan malas-malas untuk baca wirid baca zikir baca doa keuntungannya jelas ya kemudian